Saudara Tim Gugus Penanganan COVID-19 Kabupaten Maluku Tengah membagikan alat pelindung diri secara gratis bagi penumpang kapal cepat di Pelabuhan Amahai APD yang dibagikan untuk mencegah warga dari COVID-19 Bupati Maluku Tengah, Tuasika Labua bersama Tim Gugus Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Maluku Tengah Kamis pagi meninjau Pelabuhan Amahai di negeri Sohuku, Kabupaten Maluku Tengah Tinjauan ini dimaksudkan untuk melihat langsung pengawasan di salah satu pintu masuk ke Ibu Kota Maluku Tengah Di setelah peninjauan Bupati Maluku Tengah, Tuasika Labua membagikan masker gratis bagi para penumpang Alat pelindung diri ini disediakan Dinas Kesehatan Maluku Tengah Sebelumnya para penumpang juga menjalani pemeriksaan suhu tubuh oleh petugas kesehatan Penumpang juga dianjurkan membersihkan tangan dengan menggunakan hand sanitizer Atau cairan antiseptik Bupati Maluku Tengah, Tuasika Labua mengimbau penumpang Untuk tetap puas para terhadap penyebaran COVID-19 Salah satunya dengan tidak bersentuhan langsung Serta menjaga jarak dengan siapapun Warga juga diajak menerapkan pola hidup sehat Guna mencegah dan menghindari diri dari infeksi COVID-19 Bupati Maluku Tengah, Tuasika Labua mengharapkan masyarakat mematuhi arahan pemerintah Untuk tetap berada di rumah selama waktu yang ditentukan Dengan demikian dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 Khususnya di wilayah Maluku Tengah Dari Masohi Maluku Tengah, Fatah Hilashiyah melaporkan Khususnya di wilayah Maluku Tengah